Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 16. Wanfei yang terdiam, hatinya menjadi tidak tenang, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Kata orang tua berambut pirang itu lagi, hal yang dilakukan oleh orang baik pasti hasilnya juga baik, tapi hal baik itu mempunyai batasan seperti apa? Kau boleh berpikir-pikir dulu, apakah karena hatimu yang baik pada akhirnya malah membuat dirimu celaka hati Wanfei yang serasa tenggelam, jangan jauh-jauh, masalah tongling dan peipei, bukankah mereka meninggal gara-gara dirinya yang berbaik hati? Orang tua berambut pirang itu seperti bisa membaca pikirannya, dia tertawa lagi, langsung atau tidak langsung sama saja telah membunuh, tidak ada perbedaannya, benar atau salah, baik atau jahat, tidak ada orang yang bisa membedakannya dengan jelas, Paling sedikit sampai sekarang aku belum pernah bertemu dengan orang seperti itu, aku hanya orang biasa apakah kau yang mengaku sebagai orang biasa bisa mengubur semua masalah tanya orang tua berambut pirang itu, tampaknya pengetahuanmu tidak luas inilah hal yang paling ku sesalkan aku tidak bisa memberdakannya orang tua berambut pirang itu tertawa, ini bukan hal yang buruk, kenyataan membuatku bosan untuk memberdakannya dari kata-katanya. Bisa ditangkap kalau dia orang yang sangat pandai bicara, juga mengerti mengenai perbedaan. Tanpa menunggu Wanfei yang menjawab, dia melanjutkan lagi, sebenarnya aku bukan orang picik seperti yang kalian kira, aku adalah orang yang berprinsip, paling sedikit orang yang mengenalku selalu berkata demikian Wanfei yang terdiam, Orang tua berambut pirang itu meneruskan, tapi waktu itu aku sudah tidak tahan dan terpaksa menembakmu mungkin Beng itu satu-satunya harapan kami, set kau tidak salah memilih. Orang itu memang berbakat, hanya saja semua tindakannya tidak terencana, mencari orang seperti itu memang tidak sulit, tapi dari mana bisa mencari lagi ilmu silat ini? Orang tua itu melihat serpihan batu dinding, wajahnya terlihat seperti kehilangan, kau harus mengerti isi hatiku Wanfei. Yang mengangguk, kata orang tua itu lagi, ilmu silat Tionggoan memang misterius, walaupun terlihat seperti akan terjadi di penghujung, tapi di saat yang menegangkan mujizat muncul, karena nafas dunia persilatan Tionggoan belum habis, aku percaya tapi sayang, kalian tidak kompak, kami akan kompak dan bersatu. Apakah harus ada pelajaran berat yang kalian alami dulu? Orang tua berambut pirang itu tertawa, ini bukan hal yang mengembirakan, lebih baik menghindari hal ini Wanfei yang mengangguk, orang yang baru datang dari luar pun bisa melihat masalahnya di mana, tapi orang dunia persilatan Tionggoan sendiri seperti masih bermimpi. Kalau hal ini bukan hal yang menggelikan, itu benar-benar hal menyedihkan. Orang tua berambut pirang itu tertawa lagi, sayang, kami yang sudah tua ini sudah tidak tertarik terhadap perebutan kekuasaan dunia persilatan Tionggoan, katanya orang yang sudah tua biasanya keras kepala tapi mengerti bagaimana merebut kekuasaan dunia persilatan Tionggoan, Tidak penting tapi tetap mengijankannya tiba-tiba Wanfei yang bertanya, apakah kalian benar-benar mengerti itu sebabnya mengapa kami sudah lama tidak muncul di dunia persilatan Tionggoan, pemuda-pemuda kalian sedang melakukan apa? Mereka melakukan hal yang mereka anggap berarti, misalnya mengubah lingkungan hidup, yang sudah ada diteliti lagi untuk diperluas. Seperti senjata api ini, dari balik pinggangnya orang tua itu mengeluarkan senjata api, bahan peledak kalian sendiri yang menemukannya, tapi kalian berhenti pada tahap awal hati Wanfei yang bergetar. Orang tua itu menggelengkan kepala, aku tidak suka barang seperti ini, tapi aku termasuk orang dunia persilatan, senjata api adalah jenis senjata rahasia, memang tidak adil menghadapi orang tanpa senjata di tangan, tapi kau tetap membawa senjata api itu. Aku harus mengakui kehebatannya, walaupun binatang buas menyerangku, dengan tangan kosong aku bisa menghadapinya, mempunyai barang yang ada kegunaannya tanpa harus mengeluarkan tenaga besar. Mengapa tidak digunakan saja orang tua itu menancapkan kembali senjata api itu ke dalam ikat pinggangnya? Inilah sikap kalian terhadap senjata api rata-rata memang seperti itu, yang pasti bila pikiran sedang tidak labil ingin menjaga prinsip bukan hal yang gampang, hati yang serakah tetap berpengaruh dengan gosip-gosip yang beredar, tindakan kalian benar-benar berbeda. Nah, gosip adalah gosip, mungkin itu adalah gosip peluhan tahun lalu orang tua itu seperti bicara sendiri, manusia selalu bisa maju-majuan Feiyang merasa asing dengan kata-kata ini. Orang tua itu melihatnya dan tertawa, di tempat asing kawakan mempunyai perasaan seperti ini perasaan apa tanya Wan Feiyang. Tidak tahu apa yang disebut kemajuan orang tua itu menggelengkan kepala, terhadap pertama kali masuk Tionggoan dengan kali ini tidak ada perbedaan Wan Feiyang menjadi bingung, orang tua itu berkata lagi, kalau ada kesempatan kau mesti keluar untuk melihat-lihat, banyak hal yang harus kau lihat sendiri baru percaya Wan Feiyang bertambah bingung, dia tidak pernah terpikir akan meninggalkan Tionggoan. Orang tua itu melanjutkan lagi, kalian mempunyai pepatah, Tuh Ban Koansui, Puyo Seng Ban Lelu, membaca ribuan buku, tetap lebih bermanfaat berjalan di luar, akan lebih banyak mendapat kebaikan, keluarlah, pandanganmu akan bertambah luas baru saja kata-katanya habis. Dia sudah tertawa kecut dan berkata sendiri, aku tidak menyangkal, taraf kematangan budi dan perasaan serakah seseorang akan berpengaruh setelah berjalan keluar Wan Feiyang terdiam. Dia masih memikirkan kata-kata orang tua tadi, orang tua itu seperti bicara sendiri, maka orang-orang kami merasa lebih baik jarang mendatangi Tionggoan, kalau tidak, sifat serakah mereka akan semakin besar sampai... Sampai aku yang sudah tua ini pun bisa bergerak, apalagi yang muda orang tua itu tertawa, kecuali kalau kalian berusaha keras untuk kuat, kalau tidak, selamanya akan seperti ini. Begitu terkena akan meledak Wan Feiyang mengangguk, orang tua itu tertawa, sebenarnya kata-kata ini bukan kami yang mengucapkannya kita adalah orang dunia persilatan di negara kami sudah tidak ada lagi dunia persilatan. Dan orang tua itu tertawa, orang-orang setua kami, aku percaya merupakan kalangan persilatan generasi terakhir, anak muda kami sekarang ini kebanyakan menganggap berlatih ilmu silat hanya untuk kesehatan tubuh Wan Feiyang mengangguk, tawa orang tua itu berhenti. Sekarang kau boleh menyerangku dengan aneh Wan Feiyang menatapnya, orang tua itu tertawa, pertarungan kali ini sangat adil, aku tetap seorang persilat dadanya dibusungkan. Wan Feiyang melihat tekatnya dan percaya sampai titik darah terakhir, sampai matipun dia tidak akan menyerang dengan senjata api. Maka dia jadi bertanya, apakah kau membutuhkan pertarungan ini orang tua itu terpaku? Aku masih belum mengerti kalimatmu tadi, tapi aku akan berusaha untuk mengerti kata-katanya baru selesai. Wan Feiyang membalikan tubuh dan berjalan, gerakannya begitu ringan, tapi hatinya lebih berat dibandingkan ketika datang. Pengetahuannya terbatas, itu yang paling disesalkan olehnya, banyak hal yang tidak bisa dibaca dengan jelas dan tidak tahu harus dengan care apa menempatkannya, dia juga mengerti karena itu akan mengganggu care dan kemampuannya menyampaikan. Walaupun ada kesempatan belum tentu bisa meraihnya dengan kuat. Tapi tidak karena itu dia menjadi patah semangat. Orang tua itu tidak menghadang Wan Feiyang pergi, dia melihat Wan Feiyang yang telah pergi jauh, postur tubuh yang tadinya tegak pelan-pelan membungkuk, seperti tiba-tiba menjadi tua. Dia ingin bertarung, tidak peduli hidup dan matinya, bukan karena dia sudah tua melainkan karena dia masih seorang persilat. Di sana, dunia persilatannya sudah tenggelam, karena itu membuat dia, sebagai orang dunia persilatan lama-kelamaan kehilangan kegagahannya tempoh hari. Apakah dunia persilatan harus bertahan atau tidak? Dia tidak tahu, kalau tidak, dia tidak akan begitu bimbang, tidak tahu mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Sampai-sampai dia tidak bisa menentukan jalannya sendiri, karena di Tionggoan masih ada dunia persilatan. Di Tionggoan dia bisa mendapatkan kembali perasaan kebanggaan dan cita-cita luhurnya. Bila kembali ke negerinya, dia akan menjadi sekelompok orang yang terlupakan. Tapi di Tionggoan dia termasuk orang dari Mokau, tidak hanya akan didiskriminasi atau disingkirkan, lebih-lebih akan terus dikejar dan nyawanya akan melayang. Setelah dipikir-pikir dia berpikiran ingin mati di depan Wan Feiyang. Ketika dia mencari-cari Wan Feiyang, gunung sudah sepi, bayangan Wan Feiyang sudah tidak ada. Akhirnya dia duduk di atas serpihan dinding, mencabut senjata api dan mengarahkan ke kepalanya. Wan Feiyang mendengar suara letusan, dia berhenti dan menoleh. Di hutan itu burung-burung terkejut lalu berterbangan, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi firasatnya tidak enak, kedua alisnya pun berkerut. Dia ingin kembali ke sana untuk melihat, akhirnya dia menekan keinginannya ini, apapun yang terjadi dia tidak bisa menyelamatkan orang tua itu dengan kekuatannya. Dia sangat mengerti kalau dia hanya manusia biasa, dengan kekuatan terbatas, hal yang terjadi hanya kalau waktu diputar baru bisa berubah, tapi manusia tidak bisa melakukannya. Firasatnya tidak enak, membuatnya merasa bingung. Dibenaknya orang tua berambut pirang itu bukan hanya mempunyai ilmu silat yang bagus dan sangat berpengalaman, seharusnya dia lebih mempunyai akal sehat. Tidak diragukan lagi, orang tua berambut pirang itu adalah seorang persilat tulen, hanya melihatnya enggan menembakkan senjata api ke arah musuh sudah dapat diketahui sifatnya, karena dia adalah seorang persilat tulen maka dia bisa memperhatikan masalah yang terjadi di dunia persilatan dan jauh-jauh datang ke Tionggoan. Seorang persilat tulen di dunia persilatan kalau tidak berada di dunia persilatan, maka kehidupannya tidak akan berarti. Wanfei yang tidak lupa dengan apa yang dikatakan orang tua berambut pirang, di daerah mereka sudah tidak ada dunia persilatan. Dia juga ingat pada kata-kata Kowobok, orang yang berkecimpung di dunia persilatan, melakukan sesuatu di luar kemauannya sendiri. Pada akhirnya Kowobok juga mati di dunia persilatan, apakah orang tua pirang itu juga seperti itu? Burung terbang melewati kepala Wanfei yang dan terbang ke balik awan, akhirnya Wanfei yang melangkah lagi dan meneruskan perjalanannya, jalan dunia persilatan. Malam sudah larut, salju masih terus turun. Sejak sore salju sudah turun, sudah berlangsung dua jam lamanya. Fuhyong Kun masih berlutut di depan kuil Nikoh Kowusyuan sekarang sudah memasuki hari ketiga. Salju yang turun menutupi lututnya, karena udara begitu dingin membuat wajahnya menjadi pucat, tapi sikapnya masih sangat teguh, bola matanya seperti sudah mebeku menjadi es, dia terus menatap pintu yang tertutup rapat. Angin dingin terus berhembus, dua lampion bergetar tertiup angin. Di bawah sinar lampu yang redup, tiang di depan kuil tampak terus berkilau, seperti pedang-pedang tajam yang baru dikeluarkan dari sarungnya. Pedang yang tajam seperti tidak mempunyai perasaan dan begitu hikmat. Di balik pintu masih ada cahaya lampu, lantunan suara orang membaca kitab suci masih terdengar. Saat suara orang melantunkan kitab sut berhenti, ada suara yang berkata, Suhu, apakah Hiong Kun masih berlutut di luar suara tua itu bertanya. Lapor Suhu, dia sudah berlutut selama tiga hari pukul tiga malam di luar. Berapa gunanya tiga hari pukul tiga malam suara tua itu mengeluh, bila belum mengerti arti kitab suci, berlutut selama tiga tahun pun percuma saja baru selesai berkata pintu terbuka. Kusutai keluar ditemani oleh dua nikoh separobaya. Murid-murid Heng San Pai tidak banyak, tapi ilmu pedang mereka berbeda, di dunia persilatan imu pedangnya mempunyai kedudukan yang mantap, hanya saja murid-murid Heng San Pai adalah Huo Shou atau Nikoh, mereka tidak banyak mengurusi masalah dunia ini, maka tidak dikenal oleh banyak orang. Semenjak Kusutai mencukur rambut dan masuk Kusutai lalu menjadi pemimpin Heng San Pai, dia jarang keluar tapi orang dunia persilatan selain tahu di Heng San Pai ada Kusutai, masih ada Kusutai. Kusutai melanglang buana di dunia persilatan dan kabarnya tidak terkalahkan, tapi di depan orang-orang dia selalu mengatakan ilmu Buddha dan ilmu silatnya kalah oleh sucinya, Kusutai. Dari luar terlihat, Kusutai seperti tidak bisa ilmu silat sebab dia selalu memberi kesan ramah dan penuh kasih sayang. Pelajaran malam sudah selesai, kalian boleh istirahat dulu, dia menyuruh kedua Nikoh itu pergi dan menghampiri Fuhyong Kun. Di mati Fuhyong Kun terlihat ada rasa girang, tapi Kusutai menggelengkan kepala dan menarik nefas, anak bodoh Suhau, harap membantu Tecu mencapai tujuan dan membantu Tecu mencukur botak rambutku untuk menjadi seorang Nikoh, Fuhyong Kun memohon. Kau sudah berlutut selama tiga hari pukul tiga malam, berarti tekadengu sudah bulat. Mencukur rambut hanyalah sebuah upacara, yang penting apakah kau berjodoh dengan Buddha? Dan apakah kau mengerti ajaran-ajaran Buddha? Bagaimana perasaan hatimu sekarang ini melihat salju yang berterbangan? Fuhyong Kun menjawab, hati Tecu sebersih salju, hati sebersih salju, Kusutai tertawa, dia mengangkat tangan dan menyambut salju yang turun, dia mencengkeram dan membuka tangannya kembali, di sini mana ada salju karena salju itu sudah mencair maka menetes di depan Fuhyong Kun. Fuhyong Kun terpaku, kataku Sutai lagi, kau berada di kuil sudah tiga tahun, tapi guru merasa jodohmu dengan dunia sana belum selesai jadi kau tidak cocok menjadi seorang Nikoh Tecurela selamanya menemani Buddha dan seumur hidup tidak menginjak keluar pintu kuil. Mulut Fuhyong Kun memang berkata seperti itu tapi hatinya terasa sepi dan sedih, sifat baik hati, yang jahat dan yang baik bisa dibedakan walaupun lahir di perkumpulan susat di Xiaoye Aukok, dia tetap bersih seperti sekuntum bunga teratai. Maka ketika di Taisan di puncak Giyok Hang, pertarungan hidup dan mati antara Wan Feiyang dan Toko Buti, Fuhyong Su, kakaknya ingin membunuh Wan Feiyang. Diam-diam dia keluar untuk melarang. Fuhyong Su mati ditikam oleh adiknya sendiri, dia merasa sedih, walau bagaimanapun Fuhyong Su adalah kakaknya, satu-satunya orang yang dekat dengannya. Akhirnya Wan Feiyang pergi tanpa pamit, sampai sekarang tidak diketahui jejaknya. Dia tidak tahu mengapa Wan Feiyang bisa seperti itu, dia berusaha mencarinya tapi dia tidak tahu kemana Wan Feiyang pergi. Dunia sangat luas, ingin mencari seseorang bukan hal yang mudah. Akhirnya dia putus asa, dengan hati terluka dia masuk ke Ousyuan untuk menjadi murid Kusutai sudah berlangsung selama tiga tahun, tapi hatinya masih belum bisa tenang. Karena itu terpikir untuk mencukur rambutnya untuk menjadi seorang nikoh. Untuk apa Kusutai terlihat mengerti isi hati Fuhyong Kun, dia mengelus-elus kepala Fuhyong Kun, tempat Buddha bukan tempat untuk menyembunyikan cinta. Tecu sudah berpikir matang mati Fuhyong Kun berkaca-kaca. Kusutai tetap menggelengkan kepalanya, aku akan menunggumu tiga tahun lagi, kalau dalam waktu tiga tahun kau masih ingin menjadi nikoh, Guru pasti akan membantumu mencapai keinginanmu tiga tahun Fuhyong Kun tertawa kecut. Dalam waktu tiga tahun, bila hatimu masih sebersih salju, kau tidak perlu tinggal di kuil. Berdirilah, ada sesuatu yang harus kau lakukan dengan terpaksa Fuhyong Kun berdiri, tapi karena terlalu lama berlutut, setelah berdiri dia tidak bisa berdiri dengan benar, tubuhnya oleng hampir ambruk, untung Kusutai segera memapahnya. Salju masih turun, hati Fuhyong Kun seperti salju yang jatuh ke atas tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sepucuk surat dan sebuah kotak yang sangat indah diberikan kepadanya, setelah menerima kedua barang itu, dia baru melihat sikapannya Kusutai. Dari dalam kuil terlihat asap terus melayang, sorot metuku Kusutai menjadi bingung, seperti banyak pikiran. Nada bicaranya terdengar sangat tidak tenang, tahun depan saat Pek Ho Aki, bunga seratus hari, antar surat itu ke Siong San, Siao Lim Si, waktu itu kau akan melihat akan ada seseorang bertarung dengan Sin Kian Sang Jin dari Siao Lim Si. Kalau yang menang adalah Sin Kian Sang Jin, biarkan saja, kalau bukan, serahkan kotak indah ini kepada orang itu. Apakah kau mengerti Tecu mengerti, siapa orang itu, sampai waktunya nanti kau akan tahu. Pelan-pelan Kusutai membalikan tubuh, tiba-tiba dia berlutut di depan altar Sumbah Yang, Buddha yang baik hati, maafkan Tecu, berhati belum bersih. Fuhyong Kun terkejut dan memapah gurunya berdiri, tapi Kusutai sudah menoleh, dari dua alisnya terlihat, dia sangat sedih. Jangankan kau, guru yang sudah masuk agama Buddha selama 30 tahun pun sampai sekarang masih, dia menggelengkan kepala sambil menarik nafas. Kata-katanya terhenti, Fuhyong Kun melihat gurunya dengan bengong, dia tidak tahu apa yang mesti dia katakan. Lama hatiku Kusutai baru tenang, masih ada dua kalimat yang harus kau sampaikan kepada orang itu, dia berbisik walaupun dikulil hanya ada dia dan Fuhyong Kun, tapi tetap merasa tidak tenang. Setelah mendengar bisikan gurunya, Fuhyong Kun hanya mengkedipkan mata, tidak ada reaksi berlebihan. Dengan hati-hati Kusutai berpesan lagi, bila dia yang menang, katakan kepadanya, kalimat pertama, kalau dia tidak menang, katakan kalimat kedua, apakah kau mengerti tenanglah, guru tiba-tiba Fuhyong Kun menarik nafas. Kusutai menundukkan kepala dan melafalkan ayat kitab suci, dia tidak bicara lagi. Bulan 2, angin musim semi terasa lembut seperti air, meniup jalanan panjang di kota kecil itu. Jalan itu adalah jalan paling amai di kota kecil ini, tapi sekarang hanya terlihat Fuhyong Kun yang sedang berjalan seorang diri. Toko-toko di kedua sisi jalan semua sudah tertutup rapat hingga suasana sangat sepi, Fuhyong Kun merasa aneh. Apakah telah terjadi sesuatu? Baru saja terbersih pikiran itu, terdengar suara tangisan anak kedi, Fuhyong Kun mengikuti suara itu untuk melihat, dalam jarak beberapa depadarinya di sebuah tiang terlihat ada seorang anak perempuan berumur 5-6 tahun terikat di tiang itu. Wajah anak perempuan itu pucat, melihat Fuhyong Kun mendekatinya, dia malah bertambah takut, tangisannya bertambah keras. Fuhyong Kun berhenti di depan tiang itu, ketika dia akan meloncat membuka ikatan talinya dan menanyai anak kecil itu, tiba-tiba pintu penginapan itu terbuka. Fuhyong Kun segera melihat ke arah itu, terlihat seseorang berbaju mewah keluar dari penginapan. Orang itu sudah separoh baya. Kumis yang tumbuh di atas bibirnya membuatnya bertambah dewasa, walaupun baju mewahnya tidak terkesan menarik, tapi membuat orang yang melihatnya merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Gerakannya tenang, di bawah sinar matahari terlihat wajahnya yang tersenyum enak dipandang. Fuhyong Kun mempunyai perasaan kalau dia bukan orang jahat, tapi orang itu mengeluarkan kata-kata aneh, anak ini jangan diusik apakah kau yang mengikatnya Fuhyong Kun mendesak. Orang itu menggelengkan kepala, Fuhyong Kun bertanya lagi, siapa kau orang yang lewat di sini di jalan bertemu dengan ketidakadilan, sudah seharusnya mencabut pedang untuk membantu, tapi kau yang lewat hanya berpangku tangan melihat, sekarang malah menghalangi orang yang ingin menolong. Fuhyong Kun tertawa dingin. Orang berbaju mewah itu tertawa, Aku hanya merasa khawatir, kau tidak akan sanggup menghadapi orang yang akan datang, walau bagaimanapun anak kecil ini patut dikasihani, aku harus menolongnya. Fuhyong Kun segera meloncat. Orang berbaju mewah itu ikut meloncat dan menghalangi Fuhyong Kun dengan kedua tangannya. Kelima jari Fuhyong Kun segera menotok nadi di pergelangan tangan orang itu, reaksi orang itu sangat cepat, dengan jurus Hwan Hoa Ho Liu, mengganti bunga dan pohon Liu yang melambai, dia menerima tiga jurus serangan dari Fuhyong Kun. Mereka naik ke atas sebentar lalu tampak turun, Fuhyong Kun tertawa dingin, Kuliat kau berilmu tinggi, memang tidak meleset Fuhyong Kun menyerang lagi dengan tangannya, orang ini mundur tujuh langkah, setelah menerima sepuluh kali serangannya, dia segera membalikan tubuh meloncat masuk ke dalam penginapan, Fuhyong Kun mengejar, dia ikut masuk ke dalam penginapan dan kedua tangan menyerang lagi. Orang itu menghindar ke kiri dan ke kanan, dengan jurus burung membalikan tubuh, dia berlari ke belakang Fuhyong Kun, kemudian menutup pintu dan berkata, mereka sudah datang gerakan Fuhyong Kun jadi berhenti, orang itu meloncat ke depan jendela, memuka sedikit jendela atas, dari lubang kertas dia melihat keluar. Fuhyong Kun melihat perbuatannya, dia mendengar sebentar lalu ikut melubangi kertas jendela, melihat keluar. Jalan sepi tidak ada seorang pun, anak perempuan yang diikat di tiang pun tidak menangis lagi, dia terkejut melihat Fuhyong Kun dan orang berbaju mewah itu terus meloncat dan berlari. Angin berhembus lewat, suara baju yang terkena angin terdengar jelas, empat orang berbaju putih turun dari atap, kemudian diikuti empat orang yang berbaju merah, empat orang berbaju biru, dan empat orang berbaju kuning, terakhir adalah empat orang berbaju hijau. Dua puluh orang dengan baju berbeda warna ini mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, dan sepertinya mereka sudah terlatih dengan tekun, dengan cepat mereka membuat sebuah pemandangan menyolok di jalanan itu, berkumpul dan berpencar lagi. Di jalan masuk menuju jalan panjang ini terlihat asap berwarna-warni, ratusan orang berbaju putih, kuning, merah, biru, hijau keluar dari balik asap berwarna-warni itu, mereka menggotong dua tandu yang tidak tertutup di atas pundak mereka dan berjalan menuju tiang itu. Masing-masing tandu berisi seorang laki-laki parobaya berbaju perak, berwajah pucat dan tinggi, berkumis juga bertubuh kerempeng, mereka benar-benar seperti mayat hidup. Wajah kedua orang itu sangat mirip, sikapnya pun mirip, siapapun yang telah melihat mereka akan merasa takut. Tandu diturunkan, matu mereka terbuka. Warna putih lebih banyak dibandingkan yang hitam, mati mereka seperti siluman sekarang sedang melihat ke arah tiang, kemudian menjamkan matu dan mengangguk bersamaan. Dua orang berbaju putih segera meloncat ke atas tiang, membuka ikatan yang mengikat gadis kecil itu, kemudian membawa gadis kecil itu turun. Dua orang berbaju hijau segera membuka karung dan menyambut dua orang berbaju putih itu, dengan tepat memasukkan gadis kecil itu ke dalam karung, mengikat mulut karung lalu melempar ke dalam kotak yang digotong oleh dua orang berbaju biru. Di dalam kotak kayu itu ada karung yang sama. Setelah menutup kotak itu barisan mereka berjalan lagi. Fuhyong Kun tidak tahan lagi, mereka adalah murid-murid Pek Lian Kau, perkumpulan teratai putih, jawab orang berbaju mewah dengan suara rendah, orang yang digotong di atas punda adalah bawahan kau cub bernama Tian, Tenda Jin, langit, bumi, manusia, mereka ketua Tian dan T, bergelar Ku Hai Siang Yau, sepasang siluman Ku Hai. Oh ya? Untuk apa mereka menangkap gadis kecil itu tidak ada jawaban, Fuhyong Kun melihat ke sisinya, jendela di sebelah sana sudah terbuka, orang itu sudah menghilang, dia meloncat ke sana untuk melihat. Asap berwarna di jalanan belum menyebar hingga bersih, tapi orang itu sudah menghilang. Dia berpikir sejenak kemudian dia pun bergerak, dan berlari keluar. Sore, Fuhyong Kun berjalan di sebuah jalan di gunung kecil. Sore hari awan terlihat indah, tapi Fuhyong Kun tidak tertarik menikmatinya, dia hanya berkonsentrasi mengawasi barisan orang Pek Lian Kau. Dari atas melihat ke bawah, dia bisa melihat dengan jelas, barisan Pek Lian Kau itu masih terus berjalan. Fuhyong Kun tidak tahu mereka akan pergi kemana juga tidak bisa menebak apa tujuan mereka menangkap gadis kecil itu. Orang berbaju mewah yang selalu melayang-layang itu pun membuatnya bingung, dengan terpaksa dia harus mengejar mereka untuk mengetahui apa alasan melakukan semua ini. Orang berbaju mewah tadi sepertinya bukan orang jahat, Pek Lian Kau dalam bayangannya pun tidak terlalu jahat. Dia tahu kalau Pek Lian Kau adalah sebuah perkumpulan setengah terbuka, kadang-kadang disebut Beng Kau, terkadang disebut Bilek Kau, Bilek sama dengan nama Dewa, mereka membakar dupa untuk bersembahyang, memasang lampu, juga vegetarian, dan harus melakukan sembahyang di waktu yang dipentingkan, mereka percaya kalau Bilek Kut akan turun ke dunia ini untuk menjadi Raja Beng di dunia ini. Sebenarnya nama aslinya adalah Beng Kau disebut Moli Kau. Seseorang dari negara Fose, menyatukan namanya menjadi Fose Pek Kuo Kau, agama menyembah api, dengan agama Buddha di India, agama Kristen dari Yunani, menjadi sebuah agama baru. Mereka berpendapat bahwa mereka harus memasang lampu semalam suntuk, dengan berperang melawan kegelapan. Makanan vegetarian, dengan maksud mereka tidak makan daging, bukan daging ayam, sapi, kambing, melainkan kelompok bawang-bawangan. Di malam tertentu dalam jangka waktu satu bulan harus berkumpul secara rahasia. Di jaman dinasti Tong mereka sudah masuk Tionggoan, sampai pada dinasti Song ajaran mereka semakin besar kekuatannya dan pernah melakukan pemberontakan melawan pemerintah. Pek Lian Kau bisa dikatakan cabang agama Buddha yang menyembahomi, Cuhut, semakin lama agama ini semakin diterima rakyat, apalagi waktu itu suasana sedang penuh kekacauan. Sejarah agama Bilek paling misterius dan tidak banyak tercatat. Katanya wajah Bilek Huth terlihat sangat ramah dan selalu tersenyum, karena itu dia disebut Siohut, Buddha tertawa, Bilek Huth atau Siohut adalah Buddha berperut besar, biasanya orang Tionghoa bila kekuil ingin merabat perut atau wajahnya, kabarnya setelah merabat perut dan wajahnya kita akan selalu tertawa, artinya tidak ada yang perlu menekuk wajah lagi, kehidupan dan usaha pun akan lancar. Bilek Huth katanya orang yang kedua setelah Buddha Sakyamuni menjadi Dewa Buddha. Tiga agama dengan asal-usulnya berbeda, pada akhir dinasti Goan selalu digunakan oleh pemberontak melawan kerajaan. Goan mengembalikan kejayaan dinasti Song dan menutupi gerakan mereka. Karena tujuan yang sama lama-kelamaan mereka bersatu dan bercampur dari tiga agama itu, Fuhyong Kun mempunyai pengetahuan yang salah. Melawan dinasti Goan tidak akan bisa mengembalikan kejayaan dinasti Song. Jugaan Chiang menyatukan seluruh Tiongkok dan mendirikan dinasti Beng. Katanya dia pernah dipilih menjadi pemimpin Beng Kau, Pek Lian Kau, dan Bilek Kau, setelah naik tahta karena jasa masing-masing, dia memberi anugerah kepada tiga agama ini, maka ketiga agama itu tidak muncul lagi. Semenjak Fuhyong Kun berkelana di dunia persilatan, untuk pertama kali dia bertemu dengan orang-orang Pek Lian Kau, dia merasa aneh dengan kemunduran mereka juga mengkhawatirkan keselamatan gadis kecil itu. Malam semakin terasa dingin, akhirnya murid-murid Pek Lian Kau berhenti di sebuah lapangan terpencil. Fuhyong Kun bersembunyi di sebuah pohon, terus mengawasi mereka. Di lapangan rumput itu tidak ada yang aneh. Barisan murid Pek Lian Kau seperti tidak siap menginap di lapangan berumput itu, tapi mereka berdiri dalam barisan lima kelompok berwarna, mereka seperti sedang menunggu sesuatu. Sebelum mereka datang, sebagian murid Pek Lian Kau sudah berkumpul di sana. Tidak diragukan lagi ratusan orang dengan jabatan tertinggi adalah Tian Teh Sian Chun. Melihat Sian Chun datang mereka segera menyambutnya. Sebuah lampu merah menyala di lapangan berumput itu, kemudian disusul lampu biru, kuning, putih, dan hijau. Lima barisan berwarna dengan warna lampu tidak sama menyala, warnanya sangat jelas, barisan pun terlihat sangat rapi, di dalam pekatnya kegelapan terlihat sangat aneh dan indah. Cahaya lampu menyinari lapangan berumput itu menjadi terang. Fuhyong Kun baru melihat dengan jelas di depan murid-murid Pek Lian Kau berhenti sebuah lampu emas yang sangat besar, di bawah sinar lampu emas ada sebuah bunga teratai putih yang sangat besar, tapi belum mekar, bunga teratai itu di bawah siraman lampu tampak berkilau. Di depan bunga teratai putih itu terlihat ada tiga teratai putih kecil. Di kiri dan kanan duduk Tiantes yang cun, tapi salah satu kursi tampak kosong. Lampu emas besar itu akhirnya menyala, di bawah cahaya itu terlihat pengikut Pek Lian Kau bersorak, bunga teratai yang suci, kerang, sangat senang, dilek lahir untuk menolong semua orang menjadi baik, ketika pengikut Pek Lian Kau bersorak, teratai putih besar itu mekar di bawah siraman cahaya lampu emas itu. Di tengah-tengah teratai duduk bersilah seorang tua berbaju emas, rambut dan janggutnya sudah memutih. Kedua tangan orang tua itu menekan sebuah kecapit tua, kedua alisnya panjang juga putih tampak terangkat, matanya dengan pelan membuka. Sorot matanya tampak seperti dua kilat, tidak terlihat sedang marah tapi sangat berwibawa. Sorot matanya melihat tempat duduk teratai yang kosong, pelan-pelan bertanya, mana Jin Chun ada bicaranya tidak tinggi tapi setiap orang bisa mendengar dengan jelas. Lapor Kau Chu, Jin Chun sudah menghilang selama tiga tahun jawab Tian Chun dengan cepat. Orang tua itu adalah orang yang dikabarkan dunia persilatan mempunyai kepandayan sangat tinggi dan tidak bisa diduga kehebatannya. Identitasnya sangat misterius dan mempunyai julukan Pulo Sin Sian, dewa yang tidak pernah tua, dia adalah Kau Chu dari Pek Lian Kau yang sudah lama menghilang. Wajahnya langsung terlihat marah, selama 20 tahun ini pertama kalinya aku Chuk An, keluar dari latihan, berani-beraninya dia tidak datang untuk bertemu denganku, apakah aku tidak berharga di matanya Tian Te Sian Chun tidak berani menjawab, pengikut Pek Lian Kau dan lima kelompok sewarna lampu pun hanya diam tidak ada seorang pun yang berani menjawab, hingga lapangan berumput itu jadi sepi dan hening. Pulo Sin Sian melihat semua orang dan berkata, di malam rapat akbar Pek Lian Kau, ada dua hal yang harus kalian tahu, 20 tahun yang lalu aku dan Sin Kian Sang Jin dari Xiao Lin Pai berjanji akan bertarung di Taisan, semua karena gaya dan pandangan kami berbeda. Pek Lian Kau dianggap perkumpulan sesat, karena itu kami berjanji 20 tahun kemudian di hari Pek Kau di Siong San, kami akan bertarung, yang kalah harus membawa murid-muridnya bergabung dengan perkumpulan lawan, kalau kalian masih curiga kepadaku, silakan tinggalkan Pek Lian Kau, aku tidak akan memperpanjang masalah kepandayan kau. Cuk begitu hebat, Pek Lian Kau pasti menang dan Xiao Lin Pai akan kalah. Pengikut Pek Lian Kau seperti sudah ada pengertian yang tidak perlu diungkapkan, mereka serentak berkata dan bersorak. Baik sekali, Xiao Lin Pai pasti akan kalah, Pek Lian Sian tertawa, mencukur rambut menjadi hoesio, setiap hari memukul kentongan dan ikan kayu, apakah akan cocok untuk kalian? Kalau aku kalah bertarung dan kalian melihat tanda-tanda yang kuberikan, segera turun gunung dan tinggalkan tempat itu. Pengikut Pek Lian Kau saling pandang tapi tidak bersuara, Pek Lian Sian selalu mengaku tidak terkalahkan, sekarang dia bicara seperti itu, apakah dia tidak yakin? Sorot Metapod Loh Sian Sian melihat Tiantai Sian Cun, Pek Lian Kau adalah sebuah perkumpulan terorganisasi, Pek Lian Kau juga perkumpulan suci, karena dianggap sebagai perkumpulan sesat walaupun aku melakukan pikoan, tutup pintu, untuk berlatih silat, tapi apa yang terjadi di dunia persilatan ini aku tetap tahu, seperti tahu detil jari dan tanganku sendiri. Katanya ada banyak pengikut Pek Lian Kau yang sering berbuat kejahatan, apakah itu benar Tiantun seperti tidak ada masalah yang terjadi? Dia menjawab, murid-murid perkumpulan kita mengikuti peraturan dan kebiasaan dengan patuh, banyak gosip mengatakan seperti itu, aku takut ada yang bermaksud jahat dari balik bajunya. Putlo Sian Sian mengeluarkan sebuah pelakat giyok, dengan pelakat itu dia menghadapi semua orang, di bawah perintah giyok hijau ini, kalau ada yang menutupi kenyataan sebenarnya, akan dihukum sesuai peraturan perkumpulan semua murid Pek Lian Kau tampak ketakutan dan menyembah. Aku tahu selama beberapa hari ini ada orang dengan kata-kata jahat mengancam dan memaksa orang desa yang lugu menyerahkan anak laki-laki dan anak perempuan mereka untuk dilatih yang dikatakan Perkut Mokeng, umu iblis tulang putih, aku memberikan peringatan terakhir, perilaku sesat itu segera harus berakhir, kalau tidak, setelah masalah disyongsan selesai, aku akan membunuh orang seperti itu semua orang terdiam, Tiantai Sian Cun tidak bereaksi apa-apa, sepertinya masalah ini tidak ada hubungan dengan mereka dan tidak tahu menahu tentang hal ini. Aku akan memperlihatkan benda itu kepada kalian Putlo Sian Sian tepuk tangan. Dua murid Pek Lian Kau keluar dari hutan dan menggotong sebuah kotak besar, melihat kotak kayu itu wajah Tiantai Sian Cun segera berubah. Kotak kayu itu diletakkan di depan Putlo Sian Sian, dua murid Pek Lian Kau itu segera mundur. Inilah benda perkumpulan kita, apa isinya, kalian pasti sudah tahu, cepat keluarkan Putlo Sian Sian membentak. Empat murid Pek Lian Kau keluar dari hutan, mereka adalah orang yang tadi menggotong kotak itu kehadapan Tiantai Sian Cun. Orang dan benda curi yang tertangkap basah, apa yang akan kalian katakan Kau Cun menyalahkan kami yang tidak bersalah. Empat murid Pek Lian Kau itu segera berlutut. Kalian berani bicara lagi kedua alis Putlo Sian Sian terangkat, biar kalian merasakan apa yang disebut Lengian Sohun kata-katanya baru selesai, jari tengah Putlo Sian Sian menyentil, suara keras memecah langit, empat murid Pek Lian Kau tadi telah roboh dan mati seketika. Semua orang tampak ketakutan, hanya Tiantai Sian Cun terlihat tenang, mereka tahu Putlo Sian Sian akan melindungi mereka, karena telah menghukum empat pengkhianat, untuk sementara tidak akan diusut lagi. Benar saja, Putlo Sian Sian tidak berkata apa-apa lagi, dia mengibaskan lengan bajunya, angin kencang terus menggulung kotak kayu itu belah, tapi dua karung yang tersimpan di dalamnya tidak terganggu. Buka ikatannya, pesan Putlo Sian Sian. Dua murid Pek Lian Kau segera membuka ikatan karung dan terpaku di sana, karena di dalam karung berisi dua ekor babi kecil. Tiantai Sian Cun dan semua murid Pek Lian Kau tampak terkejut, Putlo Sian Sian pun terpaku. Fuhyong Kun yang berada di atas pohon melihat semuanya, dia segera berpikir itu tentu pekerjaan orang berbaju mewah itu, kemudian dalam melihat dua ekor babi kecil terus berlarian dan barisan murid Pek Lian Kau tampak jadi ribut, dia tertawa hingga mengeluarkan suara. Putlo Sian Sian segera bereaksi, dua alisnya segera terangkat, kemudian tertawa dingin, menukar matahari dengan bulan, baiklah. Kalau tuan di depan Sian Cun bisa melakukan jurus ini, berarti tuan memang hebat, biar mereka tahu di atas langit sana masih ada langit yang lain, lebih tinggi, di atas manusia sana masih ada manusia yang lebih kuat. Wajah Tiantai Sian Cun tidak ada ekspresi sedikit pun, tapi dari meti mereka memancarkan aura membunuh. Fuhyong Kun tidak bisa melihat reaksi Tiantai Sian Cun, tapi kata-kata Putlo Sian Sian semua terdengar jelas. Dia sadar tawanya tadi sudah diketahui oleh Putlo Sian Sian. Kalian berdua sudah lama mencuri dengan rapat kami, sudah waktunya kalian pergi kata Putlo Sian Sian. Fuhyong Kun merasa aneh, seseorang sudah turun dari atas pohon seperti seekor kera, dia adalah orang berbaju mewah itu. Maksudnya adalah kita wajah orang itu penuh tawa. Fuhyong Kun melihatnya dan tidak bersuara. Kata-kata Putlo Sian Sian terdengar lagi, malam ini aku ada urusan penting, tidak leluasa melayani kalian, kelak bila ada kesempatan aku akan meminta petunjuk kepada kalian berdua, sekarang dengan iringan suara kecapi ini aku akan mengantarkan tamu-tamu pergi. Tawa orang berbaju mewah segera berhenti, dia segera berkata, Nona, cepat pergi. Suara kecapi jitset, tujuh roh jahat, tidak akan bisa membuat kita kuat bertahan, dia segera berlari. Fuhyong Kun ingin bertanya tapi suara kecapi sudah terdengar, seperti suara guntur, walaupun tenaga dalamnya lumayan tinggi tapi dia tetap tergetar oleh suara kecapi dan dia merasa bergoyang-goyang, dia segera meloncat dari atas pohon. Dia mencari orang itu tapi sudah tidak terliah jejaknya. Fuhyong Kun tertawa kecut sambil menggelengkan kepala. Orang itu, suara kecapi terdengar lagi untuk kedua kalinya. Fuhyong Kun segera berlari dengan cepat dan menghilang di dalam kegelapan. Putlo Xin Xin tidak memetik kecapi untuk ketiga kali, dia membiarkan Fuhyong Kun dan orang berbaju mewah itu pergi. Bagainya tidak ada hal lebih penting dari pertarungannya dengan Xin Qian Sang Jin di Xiong San. Fuhyong Kun mengendarai kuda dan saat ini dia sudah tiba di Xiong San, setelah melakukan perjalanan selama tiga hari dia berhenti mengikuti aturan siap bepak, tugu turun dari kuda, kemudian berjalan kaki menuju Xiao Lim Si. Hari ini dan esok, Xiao Lim Si tidak menerima tamu, harap si Chu kembali lagi nanti dua orang huo siu menahan Fuhyong Kun di luar kuil. Aku adalah murid Heng San Pai dari Kau Siu An, aku diperintahkan guruku datang kemari untuk menemui pemimpin kalian Fuhyong Kun mengeluarkan sepucuk surat. Dua orang huo siu yang bertugas melayani tamu segera melihat surat itu dan saling bertukar pandang. Yang satu membawa surat itu masuk, yang satu lagi merangkapkan telapak tangannya berkata, harap si Chu menunggu sebentar baru saja Fuhyong Kun akan menjawab, dia melihat huo siu yang bertugas melayani tamu, melihat ke arah jauh, mengikuti arah pandangannya. Benar saja ada orang sedang berjalan mendekatinya, dia adalah orang berbaju mewah itu. Melihat Fuhyong Kun ada di situ, orang berbaju mewah terlihat terkejut. Setibanya di sisi Fuhyong Kun dia baru berkata, sungguh kebetulan ke mana aku pergi, kau juga pasti akan pergi ke sana. Benar-benar sangat kebetulan jawab Fuhyong Kun dengan santai, tapi sayang si Yau Lim sehari ini dan esok tidak menerima tamu. Benarkah orang berbaju mewah itu segera berbicara kepada huo siu yang bertugas melayani tamu. Aku persilahkan guru melapor, bahwa orang yang datang dari ibu kota sudah tiba huo siu itu terpaku, Anlek Hao, dengan cepat dia memberi hormat. Hao sama dengan gubemur, Anlek sama dengan jabatan. Chuan Su sudah datang, kami, orang berbaju mewah melambaikan tangannya, tidak usah seperti itu, silakan masuk dan duduk di dalam di sini pun sama orang dunia persilatan. Harus menghormati aturan dunia persilatan biar aku melapor kepada Hang Tiang kata huo siu itu dan segera membalikan tubuh dan berlari. Apakah Anda Anlek Hao, Su Yan Hang tanya Fu Hiong Kun? Benar Su Yan Hang tampak terkejut. Nona, Anlek Hao adalah orang berilmu tinggi juga menguasai sastra tinggi, dan murid Kun Lun Pai Tiong Toa Sian Seng, di dunia persilatan ini siapa yang tidak tahu Anda Oh Su Yan Hang memberi hormat. Siapakah nama Nona Fu Hiong Kun dari Hang San Pai Oh Su Yan Hang tidak berkata apa-apa lagi, menilik sikapnya kepada Fu Hiong Kun yang datang dari Hang sampai dia punya sedikit kesan. Anda tidak menikmati hidup di ibu kota, lalu datang ke Siaulim Si, ada keperluan apa Su Yan Hang hanya tertawa, tidak menjawab. Fu Hiong Kun pun tidak bertanya lagi. Tidak lama kemudian, sekelompok Hua Sio keluar dan dalam kuil. Fu Hiong Kun memang tidak mengenali mereka, tapi dia bisa menebak siapa saja, yang paling depan adalah Hang Tiang Siaulim Si, Bu Gou Tai Su. Lihat! Hang Tiang Siaulim Si sendiri yang keluar menyambutmu nada bicara Fu Hiong Kun bertambah dingin. Su Yan Hang hanya tertawa. Tapi begitu tiba di hadapan mereka, Bu Gou Tai Su malah menyapa Fu Hiong Kun dan bertanya, bagaimana keadaan gurumu? Apakah dia baik-baik saja? Fu Hiong Kun merasa terkejut, tapi dia tetap tidak lupa untuk bersikap sopan, baik, antarkan nona Fu ke Cheng Sien Goan untuk beristirahat pesan Bu Gou Tai Su. Fu Hiong Kun tidak banyak bertanya lagi, setelah di Kusyuan selama tiga tahun dia menjadi sangat bisa menguasai diri. Bu Gou Tai Su berkata kepada Su Yan Hong, Hau Uya, silakan ke ruang tamu untuk mengobrol yang berbicara di ruang tamu hanya ketua Siaulim Pai, Bu Gou Tai Su, Tiang Lo Siaulim Si, Bu Yei Tai Su dan Su Yan Hong. Baginda sudah beberapa kali memberikan banyak sumbangan, sekarang Hau Uya sendiri yang datang ke Siaulim Si, apakah ada firman dari Baginda Bu Gou Tai Su tidak berbelit-belit langsung bertanya. Siaulim Si adalah tempat belajar agama Buddha secara tepat dan lurus, Siaulim Si juga tempat asal ilmu silat Tiong Goan. Baginda sudah lama berencana menginginkan Hang Tiang datang ke ibu kota untuk mempropagandakan agama Buddha, beliau juga ingin mengangkat Tai Su menjadi koksu, Pin Cheng terima kebaikan Baginda di dalam hati Bu Gou Tai Su melafalkan bacaan Buddha. Maksud Baginda terasa tulus dan ikhlas, Pin Cheng mengerti, hanya saja Pin Cheng telah mengabdi kepada Buddha, maka sudah tidak tertarik pada semua itu, Bu Gou Tai Su berkata sambil menarik nafas, apalagi Siaulim Si akan menghadapi sebuah halangan, mengurus sendiri pun masih merasa kewalahan, Maksud Tai Su apakah masalah pertarungan antara Putlo Sin Sian dan Sin Kian Sang Jin perjanjian pertarungan akan dilakukan esok hari, pertarungan menyangkut hidup dan mati Siaulim, maka malam ini di Siaulim Si akan diadakan membaca ayat suci Buddha untuk menyambat tetua Siaulim Chu Koan, keluar dari tempat latihan silat, sebelum Sin Kian Sang Jin Jit Koan, namanya sudah menggetarkan dunia persilatan. Golongan sesat dan siluman sangat takut pada beliau, jadi Tai Su tidak perlu merasa khawatir aku berharap begitu Bu Gou Tai Su menarik nafas panjang. Baginda, Bu Gou Tai Su melayangkan tangan memotong, dia mengalihkan pembicaraan, apakah keadaan Tiong Toa Sian Seng baik-baik saja setiap tahun aku pasti pergi ke Kunlun, suhu baik-baik saja dan dalam keadaan sehat sebelum tetua Jit Koan, masuk berlatih silat, beliau sudah tiga kali mengunjungi Kunlun menenui Tiong Toa Sian Seng untuk mengobrol secara luas, waktu itu Pin Cheng selalu ikut, setelah dihitung-hitung tidak terasa sudah lewat 23 tahun, Bu Gou Tai Su menghembus nafas panjang. Su Yan Hang masih belum mengerti Bu Gou Tai Su sudah bersikeras, dia masih bertanya, apakah Tai Su bisa mempertemukan aku dengan tamu yang ada di Teng Toh Goan Oh Bu Gou Tai Su terpaku. Ini adalah kehendak Baginda Bu Gou Tai Su melihat Bu Ye, Bu Ye tertawa dan berkata, ini adalah kehendak langit-kehendak langit sulit ditebak, Bu Gou Tai Su melafalkan ayat suci Buddha lagi. Teng Toh Goan, ruangan mendengar gelombang, yaitu mendengar suara alunan gelombang bambu. Teng Toh Goan adalah sebuah rumah berloteng kecil, bila kita duduk di atas loteng dan angin kencang berhembus lewat, kita seperti duduk di atas sampan yang sedang berjalan di atas gelombang besar. Wan Teng Yang sudah tidak punya perasaan seperti itu, mungkin karena dia sudah terbiasa atau karena perasaannya sudah mati. Dia sendiri menganggapnya seperti itu, tapi begitu dia melihat Su Yan Hong, dia tidak bisa menguasai diri dan datang menyambutnya. Apa kabar? Ha O U Tai Jin adanya masih penuh dengan kehangatan. Baik Su Yan Hong memegang rat kedua tangan Wan Fe Yang, Lote, masalahnya sudah lewat, Wan Fe Yang mengangguk, terima kasih Ha O U Ya sudah menolong nyawaku, lagi-lagi kau mengatakan masalah ini lagi, sebenarnya tidak ada hubungannya denganku, Su Yan Hong tertawa. Tiga tahun yang lalu, ketika di Taisan saat aku menyambut pukulan Toko Buti, sekalipun menang tapi nadi-nadiku sudah banyak yang putus, kalau bukan karena bertemu dengan Ha O U Ya, dan memberikanku abad. Chian Lian Chia Su lalu mengantarkan aku ke Siaulim Si, dibantu oleh Bu Gou Tai Su dengan ilmu tusuk jarum, sehingga membuat nadiku tersambung kembali seperti semula, kalau tidak, walaupun aku tidak mati, aku percaya aku sudah menjadi orang cacat, inilah alasan mengapa diam-diam dia meninggalkan Fuhyong Kun, dia sadar kalau dia tidak akan bisa hidup lama, untuk apa membuat Fuhyong Kun sedih, maka dia hanya bisa bersembunyi, tidak disangka dia bertemu Su Yan Hong, akhirnya dirinya malah tertolong. Chian Lian Chia Su adalah benda yang diberikan pejabat daerah kepada Baginda, aku hanya mengambilnya saja. Kalau Bu Gou Tai Su tidak punya hati seperti Buddha, walaupun aku mempunyai obat itu pun percuma saja, kata Su Yan Hong sambil tertawa, semua sudah berlalu, jangan dibicarakan lagi apa tujuan HOU datang kemari kali ini, sebenarnya aku diperintahkan oleh Baginda Raja bila ada masalah, katakanlah langsung, Baginda ingin bertemu dengan Muan Fe'i yang terkejut, lama baru berkata, aku adalah orang desa, tidak tahu sopan santun, lebih baik tidak bertemu dengan Baginda terus terang saja, dengan serius Su Yan Hong berkata, kekuasaan kerajaan sekarang jatuh ke tangan Liu Kun, Liu Kun adalah orang serakah di kerajaan, dia selalu menyingkirkan orang yang tidak sependapat dengannya, dan menarik orang-orang sesat. Maka Baginda ingin kau masuk ke istana untuk membantu beliau orang dunia persilatan, tidak? Su Yan Hong memotong, apakah kau tega melihat negara kita jatuh ke tangan orang licik HOU ya, kata-katamu terlalu berat Wan Fe'i yang tertawa. Su Yan Hong adalah murid terbaik Tiong Toa Sian Seng, ilmu silat dan kepintarannya lebih tinggi dari orang lain, HOU ya di sana, siapa yang berani membuat Baginda susah kalau hanya sendiri sulit bertahan. Besok Xiao Lim Pai dan Pek Lian Kau akan bertarung, apakah HOU ya sudah tahu Wan Fe'i yang mengalihkan pembicaraan? Su Yan Hong tertawa, bagaimana pertarungannya menurutmu kalah menang sudah terlihat jelasoh Su Yan Hong tidak mengerti. Aku hanya percaya, yang sesat tidak akan bisa menang dari yang lurus, kata Wan Fe'i yang tertawa, kepandaian Sin Kion Sang Jin adalah Kim Kong Sin Hoat. Ilmu pukulan Kim Kong, beliau juga menciptakan hobu kiutian, sembilan hari bangau menari, di apikan selama 20 tahun, aku percaya beliau sudah sampai pada taraf bisa menggeser bentuk dan mengganti bayangan. Xiao Lim Si sudah berdiri selama beberapa ratus tahun, mana mungkin beliau dengan mudah terkalahkan kalau begitu pertarungan besok, Pek Lian Kau pasti kalah kita lihat saja besok kata Su Yan Hong. Wan Fe'i yang tidak menjawab, tiba-tiba dia berkata, dengar, terdengar suara gagah sedang melantunkan ayat kitab suci, suara ini mengikuti arah angin, Wan Fe'i yang berkata sendiri, Xiao Lim Si patut disebut Xiao Lim Si, semua orang bersatu, apakah bisa membuatku tidak percaya yang lurus mengalahkan yang susat, Xiao Lim Si tidak musnah, Xin Kion Sang Jin pasti menang dua ekor harimau bertarung pasti ada yang terluka, Su Yan Hong menarik nefas, melihat keadaan sekarang, orang-orang jahat tampaknya sedang memegang peran, kalau orang dunia persilatan bisa menyingkirkan perbedaan perkumpulan dan bersama-sama membantu-membantu kerajaan, Hau Uya mulai lagi Wan Fe'i yang memotong kata-katanya dan tertawa. Mendengar suara yang melantunkan ayat suci, aku terpikir kalau pesilat di ibu kota biar pejabat bagian tentara atau ekonomi bisa kompak seperti murid Xiao Lim Si, dinasti Beng pasti akan kuat, rakyat akan hidup tenang, tidak akan seperti sekarang ini, ucap Su Yan Hong. Wajahnya memang tertawa, tapi sorot matanya terlihat penuh kekhawatiran. Matahari sudah terbit, orang yang melantunkan ayat suci masih belum berhenti. Di Guayan Xia, Bu Gou Tai Su dan para Hu Oseo tidak terlihat lelah, sikap mereka terlihat tenang, berbaris begitu teratur. Pintu Guayan Xia akhirnya terbuka pelan-pelan. Sinar matahari masuk, menyinari Xin Kian Sang Jin yang berambut dan berkumis putih, rambutnya terjuntai panjang hingga ke bawah. Dua ekor bangau berdiri di atas pundaknya, dia tersenyum seperti datang dari kimtian tempat bermukim para dewa. Suara orang melantunkan ayat suci tiba-tiba berhenti, semua Hu Oseo bersorak, Te Chu menyambut tiang lelucu kean, Xin Kian Sang Jin melambaikan tangan, bangau putih terbang ke angkasa dan masuk menembus awan putih. Bu Gou Tai Su segera membawa satu setel jubah Hu Oseo berwarna merah, berjalan ke depannya. Setelah memakai jubah merah itu, Xin Kian Sang Jin bertambah gagah, di depan ruangan di atas panggung dia duduk bersilah. Menerima pemberian hormat semua murid Xiao Lim Si. Lalu dia berkata, 20 tahun yang lalu aku dan Pek Lian Kau Chu, Put Lo Sin Sian bertemu di Taisan, aku memberi khutbah selama 3 hari pukul 3 malam kepada Put Lo Sin Sian, tapi hati Put Lo Sin Sian tidak tergerak sedikit pun dan berjanji bertemu kembali 20 tahun kemudian, hari ini, yang kalah harus membawa semua muridnya masuk ke perkumpulan lawan. Aku percaya Buddha selalu ada dan jalan lurus selalu akan menang, maka aku menyetujui perjanjian ini. Murid-murid Xiao Lim Si bila takut kalah dan tidak mau tunduk kepada lawan, boleh pergi dulu meninggalkan Xiao Lim, kami tidak akan mengusut lebih jauh, mereka berlutut, tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat, semua sesuai dengan perkiraan Fu Hiong Kun dan Su Yan Hong, mereka merasa murid Xiao Lim memang berbeda dengan murid Pek Lian Kau, mereka bersungguh-sungguh. Baik Sin Kian Sang Jin tertawa, Jit Set Kim dari Pek Lian Kau Chu akan membuat rohmu hancur, dengan keadaan kalian sekarang belum tentu kalian kuat bertahan dan mengendalikannya, aku harap kalian keluar dulu dari kubil ini, mengurangi yang terluka dan nyawa yang tidak perlu dikorbankan, Te Chu mengikuti perintah jawab semua murid Xiao Lim Si. Sin Kian Sang Jin melihat Fu Hiong Kun, aku tahu hubungan antara gurumu dan Pek Lian Kau Chu mengenai apa yang diminta gurumu, aku tidak ada komentar lain, Fu Hiong Kun tidak tahu menahu apa yang dituliskan oleh Kusutai, tapi dia tetap mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Lalu Sin Kian Sang Jin melihat Su Yan Hong, apakah Tiong Toa Sian Seng masih terus melancong mengelilingi dunia selama 20 tahun ini masih tetap seperti itu jawab Su Yan Hong dengan sikap hormat. Dia adalah keturunan Raja Tiong San dan menjadi pejabat, tapi di dunia persilatan, dia tetap menghormati aturan dunia persilatan. Baik Sin Kian Sang Jin sangat gembira. Waktu itu terdengar suara musik aneh datang dari jauh.